Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah yang tadinya tidak tenang menjadi tenang Nasab yang tadinya tidak jelas nantinya akan menjadi jelas Oleh karena itu orang yang menikah dianggap telah mampu menyempurnakan agamanya Jadi ketika kita sudah niat untuk menikah Awalilah dengan niat karena Allah Yang pertama agar segala apa yang terkandung dalam pernikahan akan bernilai ibadah Kemudian niat yang kedua Kita harus berniat untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmat Baiklah kita mulai dengan niat yang pertama yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kita harus mampu memperbaiki diri kita Baik dalam ahlak atau tingkah laku maupun dalam hal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama sekali salat lima waktu yang telah diwajiban Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita lupakan Jangan sampai masih ada yang bolong Mungkin barangkali kemarin-kemarin Salat lima waktu kita masih ada yang bolong Maka sekarang ini ketika kita sudah memperoleh pasangan hidup Alangkah lebih baiknya kita membaca ayat Al-Quran Surat Al-Asir Agar kita tidak menjadi orang yang rugi Saling mengingatkan dalam menetapi kebenaran Saling mengingatkan dalam menetapi kesabaran Dan jika itu dilaksanakan Insya Allah akan beruntung Karena hidup kita ini Tidak hanya di dunia Tapi akan dilanjutkan yang lebih abadi adalah di akhirat Mungkin kontrak kita di dunia Umur manusia itu Apalagi di jamannya Nabi Muhammad SAW Sudah sangat pendek Umur manusia itu terbatas Mungkin kita diberikan umur panjang sampai 100 tahun misalnya Saat ini ketika kita mau menikah Kita di usia 20 tahun Maka mungkin sisa umur kita Tinggal 80 tahun lagi Umur yang 80 tahun itu Nanti lama-lama akan sampai juga Dan kita pada saatnya Tidak bisa memajukan Atau mengundurkan ajal kita Maka Kita harus Berusaha Memperoleh amal soleh Untuk bekal akhirat juga Mungkin Kita sudah melalui umur selama 20 tahun Sekarang ini ketika mau menikah Sisa umur yang 80 tahun itu Tidak terasa lama-lama akan sampai Bayangkan saja kemarin rasanya kita masih bermain Betul gak Tiba-tiba kita sekarang mau menikah Dan sebentar lagi lama-lama kita akan sampai tua Dan kita harus kembali kepada Allah SWT Maka Maka kewajiban solat kita yang lima waktu Jangan sampai ditinggalkan Sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah SWT Juga sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah SWT Maka jalankanlah kewajiban itu Meskipun bagi yang tidak terbahasa atau belum terbiasa Menjadi berat Kemudian Yang selanjutnya Untuk calon penganten Pelajarilah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan Seringlah membaca buku Tentang pernikahan Atau bertanya pada Kiai Atau bisa sekarang itu pakai Media Sosial atau Internet Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan itu Di antaranya Satu Ada niatnya ketika kita mau berhubungan badan Lah untuk ini Mungkin sudah ada yang pernah baca Atau pernah belajar Mungkin juga banyak yang belum Doa ketika kita mau berhubungan badan Mengapa perlu diingatkan? Karena Setan itu sudah berjanji sama Allah Mau mengganggu dan menggoda umat manusia Sampai hari kiamat Dan Tantangan setan itu Allah jawab Silahkan Tapi bagi hamba-hambaku yang mau kau goda Lalu siapa? Hamba Allah yang mau digoda oleh syaitan Yaitu orang yang ketika Melakukan sesuatu Tidak mau berdoa Ataupun menyebut nama Allah Kemudian Apa doa yang kita baca ketika kita Mau melaksanakan hubungan badan? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibna syahopan Wajanibi syahopan Nama rosak tanah Kemudian Yang selanjutnya adalah Jangan lupa mandi junubnya Ketika kita telah melakukan hubungan badan Maka kewajiban kita adalah Melaksanakan mandi junub Jika waktunya malam Maka bangunlah sebelum sholat subuh Kita Mandi Niatnya apa? Niatnya untuk menghilangkan hadas besar Kalau pakai bahasa Arab Hampir mirip dengan Niatudu Kalau mandi Niatnya nawatul husla Husla itu artinya mandi Nawaitul husla Liraf'il hadasil akbari Partulillah Saya niat mandi Untuk menghilangkan hadas besar Partulullah Sambil meratakan air ke seluruh badan Kemudian sholatlah subuh dan berdoa Ya Allah Mudahkanlah kami Dalam menjalankan hidup di dunia maupun di akhirat Ya Allah Mudahkanlah kami Dalam mencari riski yang halal Untuk bekal hidup di dunia maupun di akhirat Dengan doa itu Mudah-mudahan Kita mudah dalam menjalankan hidup di dunia Maupun gelak di akhirat Kemudian Yang selanjutnya adalah Jika Allah memberikan riski kepada kita Berupa anak Anak itu adalah riski dari Allah Maka ketika Kita Sudah diberikan Allah Terutama sang istri positif hamil Harus dijaga dengan sebaik-baiknya Ini adalah pesan dari kesehatan Ketika awal positif hamil Nol bulan Sampai lahir usia dua tahun itu Adalah sedang masa Seribu hari Awal kehidupan Jadi Mulailah ibu konsumsi makanan sehat Yang ada gisinya Tidak harus yang mahal Makanan empat sehat lima sempurna itu Bisa diganti-ganti Sesuai dengan keinginan dan kemampuan Yang menjadi berat adalah Kalau ibunya ngidam Atau istrinya ngidam Orang ngidam itu Biasanya makanannya susah Maka kita harus pintar-pintar untuk Memilih makanan yang sehat dan bergisi Yang dapat menggantikan apa yang tidak kita makan Contoh Kita tidak suka nasi Karena sedang hamil Maka boleh diganti dengan Lainnya Karbonhidrat Contohnya Jasuke Mungkin Adik-adik sering dengar istilah itu ya Makanan itu Makanan anak sekarang Jagung Susu Keju Itu bisa menggantikan nasi Atau mungkin Tidak suka sayuran yang dimasak Berkuah-kuah Maka boleh kita buat sayuran rebus sebentar Kemudian dicolet sambal Kan akhirnya Unsur sayuran masuk Kalau buah-buahan di desa banyak Susu Boleh juga susu formula Bisa juga susu kedelai Dan empat sehat lima sempurna itu Sudah kita pelajari Waktu SD Insya Allah Kita sudah tahap semua Kemudian setelah lahir Usahakan disusui dengan asinya sendiri Kalau secara ekslusifnya 6 bulan Kalau sempurnanya Kita menyusui dilanjutkan sampai 2 tahun Menurut Islam Kalau misalkan ibunya bekerja bagaimana Maka kita ketika bekerja Kalau asinya tidak mampu disedot Karena dari semalam Bayi itu sudah Nyusu dari semalam Maka boleh kita menggantikannya Dengan susu formula Untuk sementara ibu kerja Yang penting hati-hati ketika memakai susu formula Kalau itu dikerjakan Menurutnya halus Maka kita tidak takut lagi menunggalkan keturunan kita dalam keadaan yang lemah Generasi penerus kita akan menjadi kuat Sehingga kita akan mudah mendidik anak-anak kita Kemudian yang selanjutnya adalah Niat kita yang kedua adalah ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadda warahma Pernikahan itu tidak boleh untuk main-main Tidak hanya ingin menghalalkan hubungan saja Tapi kita harus berniat untuk membentuk sebuah keluarga Yang sakinah mawadda warahma Lalu apa maknanya keluarga sakinah mawadda warahma itu Mungkin kita sering dengar Kalau ada pengantin pasti ucapannya Selamat ya Semoga samawah Semoga sakinah mawadda warahma Lalu ketika saya tanya artinya Apa maknanya keluarga samawah itu Mereka mungkin tahu Cuma tidak bisa menjabarkan Atau mungkin hanya Dengar-dengar istilah itu saja Yang jelas intinya Maksudnya baik Jadi keluarga sakinah itu adalah Keluarga yang tenang Tentram Damai Sejahtera Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lancar dilaksanakan Hubungan dengan manusia Baik Kemudian keluarga yang sudah sakinah Dilengkapi dengan mawadda Yang artinya adalah rasa cinta Rohmah artinya rasa kasih sayang Dilengkapi rasa cinta dan rasa kasih sayang Yang ingin saling membahagiakan pasangannya Sal dan saling memberi manfaat kepada pasangannya Sehingga pasangan itu hidupnya akan selalu bahagia Karena masing-masing ingin saling membahagiakan pasangannya Jadi kalau kita mendapatkan keluarga yang sakinah Mawadda wa rahmah Maka keluarga kita akan tenang Tentram Damai Sejahtera Ridha Allah akan kita dapatkan Disertai dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang pasangan Yang ingin saling membahagiakan Dan saling memberi manfaat untuk pasangannya Lalu Apa saja Saratnya kita agar bisa mendapatkan Sebuah keluarga Yang sakinah Mawadda wa rahmah itu Sarat yang pertama adalah Janjinya harus kokoh Ada janji yang kokoh Dan janji yang kokoh itu Hanya dapat didapat melalui pernikahan Yang syah Janji yang kokoh ini kita harus pegang erat-erat Jangan sampai lepas Jangan karena cemburu sedikit saja Minta cerai Itu salah Yang perlu diketahui oleh seorang suami Jika terjadi dalam rumah tangga itu Sebuah permasalahan yang menimbulkan percekcokan Atau kemarahan istri Maka suami harus tahu Ini rahasia istri Bahwa seorang wanita itu Memang emosionalnya Kadang-kadang lebih tinggi daripada rasionya Mengapa? Karena wanita itu sangat perasa Jadi ketika dia marah Kadang-kadang Dia ingin mengungkapkan segala isi perasaannya Kadang-kadang tidak sadar Suaminya gak salah pun ikut terbawa salah Karena mengungkapkan emosinya Maka jika seorang suami itu tahu Dia tidak akan menjawab Atau meladeni omongan istri Sehingga istri tidak akan semakin meledak-meledak Sebab istri itu kalau dijawab satu Maka istri akan jawab bisa lima kali Dari jawaban dari omongan laki-laki Atau dari omongan suami Tapi hebatnya wanita Kalau dia disayang satu kali Dia juga bisa balas sayang Lebih dari satu kali Bahkan bisa lebih berlipat-lipat Maka sayang Allah istri Insya Allah akan berlimpah Kasih sayang istri pada suami Nah kalau memang demikian Insya Allah keluarganya akan menjadi Keluarga yang sakinah mawadda warahma Kemudian Yang kedua Adalah Berpasangan Kalau menikah itu akan bahagia Akan menjadi keluarga sakinah mawadda warahma Apabila berpasangan Ada laki-laki Ada perempuan Kalau menikah laki-laki Dengan laki-laki Atau wanita Dengan wanita Tidak akan bahagia Tidak ada kamusnya Mereka mungkin hanya bahagia sesaat Karena itu adalah hawa nafsu Tapi jika berpasangan Itu resepnya akan bahagia Karena nanti akan muncul syarat yang ketiga Yaitu Muasyarah bil ma'ruf Atau kesalingan yang baik Nanti akan muncul Saling melengkapi Saling menutupi aibnya Saling membantu Saling menjaga Saling menolong Dan segala kesalingan yang baik Itu namanya Muasyarah bil ma'ruf Kemudian yang keempat Kita harus biasakan Bermusyawarah Dalam mengelola Rumah tangga Jika hal-hal Ada hal-hal yang Sangat rumit Bicarakan berdua Dengan suami Atau dengan istri Jika tidak ada solusinya Maka mintalah kita Kepada Allah SWT Karena Allah adalah Hezat yang maha Memberikan solusinya Kita jangan takut Karena kita punya backing Dan backingnya Allah Yang maha kuasa Kemudian yang terakhir Yang kelima adalah Harus saling ridho Dalam menjalani Prinsip masing-masing Dalam menjalani Peran masing-masing Maksudnya Bukan prinsip ya Dalam menjalani Peran masing-masing Ridho menjadi istri Dan ridho menjadi suami Sebagai suami Kewajibannya adalah Untuk mencari nafkah Dia mencari nafkah Dari sejak pagi Sampai sore Atau yang bajian Dari tanggal 1 Sampai tanggal 31 Ketika sampai tanggalnya Kita menerima gaji Maka uang itu Kita berikan kepada Istri Tapi kita ikhlas Kita ridho Maka insya Allah Tidak akan menjadi berat Apa yang kita lakukan Tahu-tahu Kelending-lending-lending Pahala airatnya banyak Demikian juga istri Dia Meladani suami Dari mulai terbit pajar Bangun sebelum suami Bangun bahkan Untuk menyiapkan makanan Menyiapkan Apa yang dibutuhkan suami Ketika pagi Bahkan kerja bersama pun Istri sama-sama kerja Pasti istrilah yang akan Menyediakan Keperluan suami dulu Kemudian seorang istri itu Baru berhenti kerja Kalau sudah terbenamnya Mata suaminya Lagi ngantuk-ngantuk Suaminya minta Maka Istri pun wajib memberikan Kalau tidak diberi Suami marah Kita akan dilaknat Sampai Pagi oleh malaikat Maka jika Ikhlas ridho Insya Allah Istri tidak akan Pernah merasa berat Menjalankan kewajiban itu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Juga Melalui Rasulullah Bersabda Kata Nabi Siapa saja wanita Yang dia mampu Melaksanakan Solat lima waktunya Solat lima waktunya Dikerjakan Mau berpuasa Di bulan Ramadan Mampu menjaga Kehormatan dirinya Dan yang keempat Taat Kepada suaminya Sepanjang perintah suami itu Bukan maksiat Maka kerjakanlah Karena itu Ladang Kepalanya Perempuan Kalau empat hal itu Dikerjakan Kata Nabi Masuklah kau Kedalam surga Mana yang kau Kehendaki Calon pengantin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jika lima hal Yang menjadi pilar Keluarga sakinah Itu kita laksanakan Insya Allah Kita akan memperoleh Keluarga yang sakinah Mawada warohmah Dan semoga Seklanjutannya Akan dikarungin Niai Anak-anak Yang soleh Dan soliha Calon pengantin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat Saya sampaikan Apabila ada Kata-kata yang Kurang baik Atau kurang Perkenan di hati Para calon pengantin Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Wallahu al-muwafiq Ila aqwam al-tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh